Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya ingin berbagi saja Dan sekaligus mendokumentasikan kegiatan yang Bisa dikatakan hanya sekali seumur hidup Apa itu? Ya wisuda kan? Khususnya disini wisuda S3 ya Jadi sekarang pukul 9 Dan untuk virtual ceremony nya Nanti akan dilakukan pukul 10.30 Tapi itu waktu Singapura Jadi masih ada setengah jam Oke jadi saya ingin sedikit bercerita Tentang Ya awal mulanya ya Jadi pengalaman tentang virtual celebration ini Untuk convocation nya Nah ini saya dapat email nya kemarin 17 Juli 2020 Untuk mengingatkan kalau besoknya atau hari ini ya Ada convocation ini Terus sebelumnya tanggal 1 Juli Itu dikirimin seperti ini Virtual celebration Jadi untuk pemberitahuan Kalau akan ada selebrasi yang virtual Jadi perayaan Nah ini congratulations Dan selanjutnya Ya kita tidak dapat berkumpul in person Jadi Ada virtual event Hari ini Tinggal beberapa Menit lagi ya Tinggal hitungan menit Nggak sampai 1 jam Lewat Facebook live Tapi nanti kalau misalkan Keadaannya sudah Aman Nah akan ada In person Convocation juga Jadi wisuda yang langsung Juga akan Ada Terus ada beberapa hal Di sini yang menarik ya Pertama ada Ini Dedicated website Itu yang di Ini ya Social media Terus bisa Buat foto-foto Di instagram Nanti sudah ada filternya Di situ Langsung Ada Toganya Terus belakangnya Bisa pilih lah Macem-macem Salah satunya ada The hive juga The hive nya NTU Jadi Kalau misalkan Search di Internet Tentang the hive Itu yang bentuknya Seperti Apa ya Mirip seperti Roti Tumpu-tumpu Itu Terus Selanjutnya Welcome to Ya ini untuk Pendataan ya Dan Ya seperti biasa Di NTU Kalau ngisi sesuatu Sering dapat Reward Nah terus yang Ini Kelas gift Itu maksudnya Jadi ketika Awal-awal dulu Kuliah Kita dapat Sesuatu lah Dapat gift Nah gift nya itu Dikasih Sama yang Sudah lulus Nah sekarang Kita Bisa Dikatakan Yang nyumbang lah Untuk memberikan gift Kepada mahasiswa baru Yang selanjutnya Jadi Bagus sekali ya Programnya seperti ini Bisa membangun Ikatan emosional juga kan Antara yang sudah lulus Dan yang baru Masuk Terus yang terakhir ya Mengingatkan Kalau akan ada Acaranya tanggal 18 Juli Nah acaranya Disini di Facebook ya Cara live Jadi Kalau saya lihat Disini ya memang Murni ini ya Sekedar Selebrasi Jadi Bukan yang Pengganti Convocation 100% Jadi Ya Ya sudah lah Karena mau bagaimana lagi ya Keadaannya Seperti ini kan Susah juga Harapannya Awal tahun depan Kalau misalkan Ada Ya bisa ikut Dan Semuanya bisa berjalan Dengan lancar Oke Sekarang Kita tunggu saja Sampai Jamnya ya Oke Sembari menunggu Saya ingin Menunjukkan Tentang Dedicated Websitenya Tadi ya Jadi Celebrationnya 18 Juli 10.30 Ini Ya seharusnya Memang waktu Singapura Terus ada Macem-macem Disini Yang sudah Sempat Disinggung juga Terus Ini yang saya Katakan tadi Ada Filter di Instagram Jadi bisa Apa Buat Ini ya Pakai Toga Langsung Padahal ini Kelihatan banget Ini Pakai Kaos Sebenarnya Lucu Ekspresinya Oke Jadi Kurang lebih Seperti itu Dedicated Websitenya Ini Macem-macem Oke Oke Acaranya Sudah Berakhir Alhamdulillah Kalau saya Lihat Lebih ke Arah ini Sih Divideokan Terus Setelah itu Kita Nonton Bareng-bareng Live Via Facebook Nah Untuk Gambaran Acaranya Saya screenshotkan Beberapa Part Disini Jadi Pertama Pas sebelum Ini ya Sebelum Live Itu Ada Countdown Terus Endingnya 321 Seperti Biasa ya Terus Ya ada Beberapa Ya inilah Celebration Disini Celebrating Terus Pertama Sambutan Dari NTU Presiden Itu Seperti Rektor Profesor Subra Suresh Terus Selanjutnya Ada Presiden Dari Singapura Presiden Halimah Yaakob Jadi Mungkin Beberapa Ada yang Belum Tahu Kalau Singapura Itu Ada Dua Jadi Kepala Negara Ada juga Kepala Pemerintahan Jadi Presiden Disini Sebagai Kepala Negara Kalau Kepala Pemerintah Ada Perdana Menteri Terus Selanjutnya Ada Dari Chairman NTU Trastis Dan Selanjutnya Ini Menarik Sekali Jadi Kita Bisa Nyumbang Inilah Apa Setelahnya Pengen Share Sesuatu Congratulation Dan Sebagainya Jadi Di Beberapa Menit Disini Ganti Gantian Ini Ada Yang Apa Tapi Kemudian Besar Rekaman Menurut Saya Dan Menarik Sekali Jadi Semacam Apa Ya Bisa Sharing Pengalamannya Dan Congratulations Yang terutama Terus Ada Paduan Suara Cuma Paduan Suaranya Ya Ya Karena Ini Masih Social Distancing Jadi Ini Ini Kan Sudah Biasa Ya Kayak Gini Satu Satu Tidak Yang Langsungan Terus Ada Beberapa Ini Lagi Ini Yang Pertama Dari Student Speaker School of Humanities Terus Ada Ya Beberapa Inilah Sepatah Dua Patah Kata Dari Beberapa Dean Disini Assistant Dean Disini Juga Nah Ini Kalau Orang Matematika Wah Sangat Terkenal Ini Beliau Profesor Lingsan Ini Matematikawan Terus Ya Lagu Lagi Terus Endingnya Adalah Jadi Ini Buat Pengganti Ini Ya Bisa Dikatakan Apa Ya Biasanya Kalau Proses Wisuda Itu Kan Ada Kita Maju Nerima Ijazah Terus Dipindah Ininya Lah Apa Itu Kayak Talinya Yang Di Bagian Atas Itu Saya Gak Tahu Namanya Jadi Disini Di Keluarkan Listnya Yang Doktor Of Filosofi Dan Macem-macem Karena Di bawahnya Itu kan Schoolnya Banyak Sekali Ini Salah Satunya Dari NIE Masih Kelihatan Nah Ini Ya Nama Saya Disini Terus Untuk Yang Dari MMI Sendiri Yang Matematika Khususnya Ini ada Kawan saya Disini Chang Reishi Terus Ya Hadrian Andradi Tau ya Pak Hadrian Khususnya Yang Dari Matematik UGM Terus Selanjutnya Ada Kok Bin Ini Juga Matematika Oke Oke Mungkin Sekian Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Pasti Congratulations Untuk Kelas 2020 Dan Sebenarnya Ada Beberapa Pertanyaan Ke saya Pertama Untuk Ijazahnya Sudah Saya Jelaskan Tadi Kalau Ijazahnya Ya Tidak Bisa Dikasih Langsung Ya Penggantinya Itu Tadi Ada List Tadi Dan Kalau Menurut Saya Ya Keadaan Bagaimana Lagi Dan Sudah Oke Sekalilah Kalau Menurut Saya Terus Yang Kedua Bagaimana Perasaannya Ya Seperti Itu Tadi Kalau Menurut Saya Sudah Sangat Bagus Videonya Luar Biasa Sudah Sangat Niat Sekali Live Facebook Dan Kalau Feelnya Pasti Tentu Beda Tapi Jujur Ini Better Than Nothing Tetap Tetap Senang Karena Bagaimanapun Pencapaian Nah Itu Kalau Menurut Saya Jadi Ya Better Than Nothing Kalau Menurut Saya Dan Jangan Dibandingkan Sama Universitas Lain Kalau Unif Lain Ada Saya Lihat Di Beberapa Berita Itu Sampai Pakai Robot Dan Sebagainya Jadi Benar Benar Mungkin Arahnya Pengganti Sudah Kalau Disini Kan Lebih Ke Celebration Saja Nanti Ada In Person Kalau Sudah Kondusif Kalau Di Email Katanya Januari Semoga Januari Benar Benar Semuanya Keadanya Sudah Kondusif Jadi Bisa Langsung Itu Lebih Nyaman Kalau Menurut saya Dan Feel Nya Pasti Beda Karena Ada Emosinya Ketika Kita Bertemu Langsung Dengan Wisud Dawan Yang Lain Feel Nya Pasti Beda Happiness Nya Juga Beda Kegembira Nya Juga Beda Itu Menurut saya Pribadi Jadi Hanya Sekedar Pendapat Aja Tapi Overall Sudah Sangat Bagus Dan Sangat Cukup Daripada Tidak Sama Sekali Dan Sudah Niat Sekali Luar Biasa Saya Sangat Mengapresiasi Dari NTU Khusususnya Karena Ya Mau Gimana Lagi Kan Keadaannya Seperti Ini Tapi Sudah Difasilitasi Yang Seperti Ini Kalau Menurut Saya Sudah Sangat Sangat Bagus Dan Sebelum Saya Tutup Videonya Sekali Lagi Congratulations Salah Satunya Buat Saya Sendiri Juga Untuk Teman Teman Juga Yang Mengikuti Ini Dan Semoga Dengan Lulus Akan Menjadi Batu Loncatan Untuk Karir Atau Kehidupan Yang Lebih Baik Lagi Dan Ini Yang Pasti Kalau Proses Yang Seperti Ini Kan Dia Bukan Akhirnya Jadi Benar Benar Awal Awal Dari Fase Baru Dari Kehidupan Oke Sekian Yang Bisa Saya Share Semoga Semoga Bagus Atau Tidak Silahkan Dinilai Sendiri Kalau Menurut Saya Sudah Sangat Bagus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari